Negara di seluruh dunia, jadi perserta merupakan mahasiswa aktif dari berbagai universitas dan supermap GIS kontes ini bertujuan untuk memberikan kesempatan pada peserta yang memiliki antusiasme terhadap bidang teknologi GIS. Jadi perserta yang ingin mengembangkan kemampuan menggunakan software GIS, ini memiliki pemikiran yang inovatif serta memiliki semangat kolaborasi. Jadi supermap GIS kontes 2020 diselenggarakan oleh The Geographical Society of China dari China Association of Geospatial Information Society dan Supermap Software Co. Ltd. Jadi acara Indonesia GIS kontes dimulai dengan proses pendaftaran yang dibuka pada tanggal 16 Maret 2020, jadi hingga pengumpulan hasil proyek pada masing-masing kategori perlombaan pada batas waktu yang telah ditentukan. Lalu tidak lupa, Panitia pun menyediakan platform untuk belajar dan sharing informasi mengenai produk-produk supermap melalui training internal maupun video YouTube yang telah dirancang sesuai dengan kebutuhan perlombaan di setiap kategorinya. Jadi sebagaimana yang para peserta tahu, kita memiliki empat kategori yang diujukan pada Supermap GIS Contest 2020, yaitu untuk kategori Application Analysis, untuk kategori Mapping, kategori Paper, maupun kategori Development. Nah, jadi untuk kategori Mapping ini, saya akan menjelaskan satu-satu masing-masing untuk masing kategori, untuk keterangannya. Jadi untuk pertama kategori Mapping, peserta diminta untuk membuat satu atau lebih peta dengan topik tertentu menggunakan platform Supermap. Lalu untuk kategori Application Analysis, peserta diminta untuk menganalisi data-data spasial menggunakan GIS untuk menyelesaikan kebutuhan actual di industri. Kemudian yang ketiga, ada kategori Paper, di mana peserta diminta untuk menulis riset akademis atau aplikasi teknik berdasarkan produk dari Supermap. Akhirnya adalah kategori Development, di mana peserta diminta untuk mendesain dan juga mengembangkan aplikasi dengan software Supermap yang digambungkan dengan teknologi IT mainstream lainnya. Nah, di sini ada sedikit term condition, jadi pada kali 18 ini disengelarakan GIS Contest Indonesia mengadakan event internal tersendiri, yaitu Indonesia GIS Contest 2020. Di mana kategori perlombaan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia, jadi penggunaan software ini kondisi di Indonesia. Nah, ini pertama kita bagi kategorinya menjadi empat, yaitu mapping, dan application analysis yang tetap mengacu pada ketentuan di Supermap di headquarter kita di Beijing. Lalu selanjutnya, itu ada dashboard design kategori dan juga GIS video campaign. Jadi, pada kategori dashboard design, peserta diminta untuk merancang app dashboard menggunakan produk Supermap iPortal maupun Supermap iServer dengan topik tertentu. Jadi, atas beberapa pertimbangan, kategori dashboard design ini kami masukkan dalam kategori application analysis. Dan yang terakhir untuk GIS video campaign, di mana peserta diminta untuk membuat video campaign bertema GIS dengan menggunakan software Supermap. Jadi, ini untuk itu kita dikarenakan Indonesia GIS Contest perlombaan event yang tidak terlepas dari Supermap GIS Contest yang ada di headquarter kita di Beijing. Jadi, pemenang itu dipilih berdasarkan peserta dari seluruh negara yang berdaftar. Jadi, pada bagian kategori development dan juga paper. Jadi, Indonesia tidak mengirimkan peserta, namun kami mengirimkan peserta pada kategori lain. Sesuai dengan yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu pada kategori dashboard design dan juga GIS video campaign. Jadi, keputusan untuk pemilihan seluruh pemenang yang telah dipilih oleh tim, penilai dari, itu semua dinilai oleh tim kami dari Supermap di Beijing. Dan tidak dapat diganggu-gugat. Jadi, ada pun ketentuan hadiah yang akan diterima oleh peserta, akan disampaikan setelah acara penghubungan berakhir. Jadi, diikuti terus acaranya sampai akhir. Mungkin itu saja dari saya mengenai overview mengenai Indonesia GIS Contest tahun 2020. Terima kasih. Saya balikkan ke Mas Danang. Baik, terima kasih Mas Sarasi atas overview GIS Contest tahun 2020. Baik, selanjutnya adalah proyek showcase yang akan dipresentasikan oleh Mas Ismet Surya Kusuma, selaku Technical Support Engineer Supermap Representatif Indonesia. Baik, untuk Mas Ismet, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Danang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismet Surya Kusuma. Saya sebagai Technical Support Engineer di Supermap Representatif Indonesia. Saya ingin mengucapkan selamat malam kepada rekan-rekan mahasiswa sekalian dan juga ibu bapak dosen yang berkenan hadir. Baik, di kesempatan ini saya akan membawakan daftar karya-karya dari rekan-rekan mahasiswa yang sudah dikirimkan ke Supermap. Baik, slide berikutnya. Mas Danang, boleh minta tolong slide-nya. Baik, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh Mas Reski, bahwa di Indonesia sendiri ada empat kategori, yaitu mengenai mapping, lalu application analysis, dashboard design, serta gist video campaign. Dalam kesempatan ini tidak akan dibahas secara detail masing-masing karya, namun hanya akan ditampilkan daftar karya dan seperti apa tampilan hasil akhirnya, mengingat keterbatasan waktu juga. Baik, slide berikutnya. Yang pertama dari kategori mapping, nah yaitu dengan judul Peta Rawang Longsor, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Karya ini dikirimkan oleh Dodi Konion Didodo, lalu Andri Soleh Sambudi, Kartika Siniwandari, dan Kamsa Ihsan Mahadika. Dan semuanya yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu kalau kita lihat, di sini adalah tampilan hasil mapping-nya atau petanya yang sudah di layout ke dalam software Supermap iDestop. Berikutnya, yaitu untuk masih kategori mapping dengan judul Peta Daerah Rawang Banjir, Kota Semarang. Karya ini dikirimkan oleh Dari Bakhti Santoso, Rosita Dewi Morimusa, yang berasal dari Universitas Ponegoro. Kita lihat juga hasilnya. Seperti ini, membuat layout kota di atas Supermap iDestop. Baik, berikutnya. Dengan judul Peta Jumlah Penduduk Kota Bandung Tahun 2015. Karya ini dikirimkan oleh Nasbina Riyah Tamara, yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu untuk hasil akhirnya, akhirnya seperti ini, membuat layout jumlah penduduk Kota Bandung di tahun 2015 menggunakan software Supermap iDestop. Berikutnya, masih KT, maaf, sudah pindah ke aplikasi analysis dengan judul penentuan tingkat kerawanan kawasan letusan gulung-gulung, menggunakan metode HP. Karya ini dikirimkan oleh Alpian Imah Nur Sangit dengan Rahmat Hidayat Ciregar. Beliau ini berasal dari Universitas Kejahmada. Untuk hasil akhirnya seperti ini, jadi untuk analisa dan peta sudah digunakan menjadi suatu dashboard, tidak hanya menggunakan Supermap iDestop, juga menggunakan Supermap iPortal. Baik, karya berikutnya di application analysis, yaitu analisis perencanaan stasiun dan rute MRT di Kota Yogyakarta. Nah, karya ini dikirimkan oleh Ana Mardiana A, Parihandika Nur Radiba, Dea Andara Tari, dan Rati Padil, yang berasal dari Universitas Kejahmada. Lalu untuk hasil akhirnya, ini adalah bentuk analisisnya yang disajikan dalam bentuk peta. Baik, berikutnya, masih kategori application analysis dengan judul Zonasi Daerah Terentanan Tanah Bergerak di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Karya ini dikirimkan oleh Diwiki Guru Augusti, Ferdino R. Fadila, Ihda Ibti Hajj, dan Rahmat Suprianto, yang berasal dari Universitas Indonesia. Lalu kalau kita lihat hasil akhirnya, tampilan hasil akhirnya, adalah analisis yang disajikan dalam bentuk peta. Baik, berikutnya, untuk masih kategori application analysis dengan judul COVID-19 Dashboard for Mobility Map Case Study of Bandung City. Karya ini dikirimkan oleh Muhammad Arizki dan Alkyang Aji Purboyo, yang berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia. Lalu kalau kita lihat hasil akhirnya, ini juga sudah menggunakan analisis dan peta yang digabungkan dalam bentuk dashboard-nya. Baik, berikutnya, masih kategori application analysis dengan judul Mari Bersama Dashboard Kegiatan Baik di Indonesia. Karya ini dikirimkan oleh Bintang Putra Damaryani, Ahmad Rizki, dan Danang Dwinu Groho, yang berasal dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Lalu untuk hasil akhirnya seperti ini, ini juga sama peta dan analisisnya ditampilkan dalam bentuk dashboard. Lalu untuk kategori berikutnya, yaitu dashboard design. Jadi untuk judul yang sama, yaitu Mari Bersama Dashboard Kegiatan Baik di Indonesia, yang dikirimkan oleh Bintang Putra Damaryani, Ahmad Rizki, dan Danang Dwinu Groho, yang berasal dari Institut Teknologi Nasional Bandung. berada di dua kategori, di aplikasi analisis dan dashboard design. Untuk tampilannya, sama. Lalu yang berikutnya adalah kategori JIS Video Campaign. dengan judul COVID-19, dengan judul COVID-19 Dashboard Vulnerability, Map Case Study of Bandung City, yang dikirimkan oleh Muhammad Rizki, dan Alpian Aji Purboyo, dari Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi, sama, ini ada di dua kategori, di aplikasi analisis, dan JIS Video Campaign. kalau kita lihat, hasil akhirnya sama, ini analisis dan peta, sudah digabungkan, dalam bentuk dashboard. Demikian, daftar karya-karya, yang sudah dikirimkan, ke Supermap, Represenatif Indonesia. Terima kasih, atas partisipasi, mahasiswa, mahasiswa sekalian. untuk waktu, saya kembalikan ke Saudara Danang. Terima kasih. Baik, Mas Ismet. Terima kasih sudah menjelaskan proyek showcase dari JIS Contest 2020. Dan, tidak perlu berlama-lama lagi, karena, selanjutnya, yaitu announcement, mengenai, pemenang JIS Contest 2020, pada kategori mapping. Dan, pengumuman ini, akan disampaikan oleh, Mas Reski. Baik, Mas Reski. Oke, baik, Mas Danang. Nah, mungkin ini momen yang ditunggu-tunggu ya, untuk peserta sekalian. Jadi, ini kategori pertama, pemenang, Indonesia JIS Contest 2020, untuk, kategori mapping. Jadi, pertama, untuk pemenangnya adalah, ya, selamat, selamat, kepada Nasmi, Nariyah, Tamara. Selamat, ini pemenang challenge prize, untuk mapping kategori, untuk judul, Map of the Population of Bandung City, in 2015. Oke, selamat, untuk Nasmi. untuk Nasmi, selamat, telah memenangkan challenge prize, of mapping kategori, dan, mungkin, Nasmi, boleh menyampaikan, kesan dan pesan, atas, challenge prize ini. Baik, terima kasih, Bapak, Bapak, Ismet, SK, dan Pak Reski, Reinaldo, dan Supermap Indonesia. Terima kasih banyak, telah mengadakan, acara, Indonesia JIS Contest, 2020. Semoga, kedepannya, saya masih bisa, saya bisa, berpartisipasi lagi, di acara, yang diadakan oleh Supermap. Terima kasih banyak. Ya, ya, sama-sama, Nasmi, sekali lagi, selamat, telah memenangkan challenge prize. Ya, silahkan, Mas Reski. Oke, baik, Mas Danang. Jadi, ini untuk mapping kategori, ada tiga pemenang challenge prize ya, Mas Danang. Jadi, kita lanjut aja, untuk pemenang kedua. Kira-kira siapa pemenangnya? Atau udah pada tau ya. Oke, selamat, kepada Dodi, Kurniawan Widodo, dan tim, pemenang challenge prize, untuk mapping kategori, untuk judul, Landslide, Funerability, Map, in Karanganya Regency, Central Java Province. Oke, selamat, kepada, Dodi, dan tim. Baik, Dodi. Nah, ini timnya ada berapa nih? Mungkin, Dodi, sebagai tim leader ya, bisa menyampaikan kesan-pesan juga, seperti Nazmi tadi. Silahkan, Dodi. Baiklah, terima kasih, untuk kesempatannya. Saya utapkan, terima kasih. untuk tim SuperMap yang telah menghadapkan diskontes 2020 ini yang sangat menarik. bagi saya, dan ini pengalaman pertama saya, menggunakan SuperMap, dan mengikuti, perlombaan, mapping seperti ini, dan Alhamdulillah, bisa menang, walaupun, juara challenge prize, saya sudah bangga, Alhamdulillah, dan semoga, kedepannya SuperMap, semakin sukses, dan semakin maju, dan dapat, berkontribusi, menyediakan data spasial, bagi negara, bangsa Indonesia, Terima kasih. Sama-sama, jadi, Mas Reski, dipersilakan. Oke, baik, Mas Danang. Berarti, untuk yang, pemenang terakhir ya, di kategori mapping, saya lanjut Mas Danang, silakan, untuk slide-nya. Nah, oke, selamat, kepada, Ferry Bakti Santoso, dan tim, pemenang challenge prize, untuk mapping kategori, untuk judul, Map of, Float of Funnability, Areas, in Semarang City. Oke. Baik, selamat, kepada pemenang. Ya, selamat, untuk Ferry, dan, Ferry Bakti Santoso, beserta tim, mungkin bisa, memberikan kesan, dan pesan, challenge prize di, terima kasih kesempatannya, terima kasih atas kesempatannya, pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih, kepada juri, kepada SuperMap, Indonesia, yang telah, menyelenggarakan acara ini, saya pikir acara ini, sangat baik, untuk kami, para mahasiswa, untuk mengembangkan diri, saya berharap, ke depannya, kompetisi ini, bisa dijalankan, setiap tahunnya, terima kasih. berikutnya, ini, setelah, mapping kategori, nah, ini kita beralih, pada kategori, yang selanjutnya, yaitu, announcement, GIS contest 2020, pada, kategori, application analysis, yang akan disampaikan, oleh Ibu Nikma, baik Ibu Nikma, waktu dan demat, dipersilahkan. baik, terima kasih, Mas Danang, untuk waktu dan tempatnya, next, kita masuk ke, application analysis, kategori ya, mungkin untuk kategori ini, akan lumayan banyak, daripada sebelumnya, kita mulai dari, challenge prize, yang pertama, selamat, kepada, Dwi Ki Guru, dan tim, yang mendapatkan, challenge prize, dari application analysis, kategori, dengan title, Ground Movement, Vulnerability Map, in Lebak, untuk Dwi Ki, boleh memberikan, kesan dan pesan, ya baik, terima kasih Pak, application analysis, kategori ya, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Warahmatullahi, Selamat malam, semuanya, terima kasih, sebelumnya, untuk Panitia, Supermap, Jisai Kontes, dan memberikan, kesempatan, bagi saya, dan tim terutama, untuk, mengikuti acara ini, dan juga, sama seperti, Mas Dodi tadi, kami juga, merupakan, peserta yang, baru pertama kali, menggunakan Supermap, tapi, Alhamdulillah, kami diberikan, kesempatan, untuk, menjadi pemenang, walaupun, hanya challenge prize, mungkin, kedepannya, Supermap, semoga, makin, maju, makin sukses, kedepannya, bagi, Supermap, dan juga, untuk, Supermap, dan tim, maupun, keluarga Supermap, semoga, sehat selalu, dikala situasi, pandemi ini, sekian, kurang lebihnya, mohon maaf, Wassalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan, Mbak Nikma, Oke, next, ke challenge, yang selanjutnya, kita masuk, winner challenge prize, yang kedua, boleh dibuka, selamat, kepada, Ana Magdiana Arrim, dengan, challenge prize, application analysis, kategori, dengan judul, planning analysis, of MRT station and route, in Yogyakarta, City, ya, 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 untuk, Ana, ya, dibersilahkan, selamat malam semuanya, para hadirnya yang saya hormati, terima kasih, atas kesempatannya, saya mewakili tim saya sendiri, mengucapkan terima kasih, terima kasih yang banyak, sebesar-besarnya, kepada kami, yang telah menyelenggarakan, lomba ini, dan juga telah memiliki kami, sebagai salah satu, pemenang challenge, di, atau di lomba application analysis, pada ajang GIS contest, 2020 ini, harapan ke depannya, kepada teman-teman, peserta semua, semoga, bisa terus semangat, berkarya, dan untuk supermer juga, semoga, semakin berkembang, sukses, dan bisa menyelenggarakan, kompetisi, seperti ini lagi, sekian, terima kasih, sama-sama, anak bayi, Mbak, Bu Enigma, di persilahkan, oke, kita masuk ke, challenge prize yang terakhir, jadi, di application analysis ini, kita punya dua pemenang, yang masuk ke winner prize, untuk challenge prize yang terakhir, pemenangnya, ada pada tim, selamat kepada bintang putra dan tim, untuk judul, dashboard of social events distribution in Indonesia, telah memenangkan challenge prize yang terketiga, untuk bintang putra dan tim, dipersilahkan, untuk memberikan kesan dan pesan, challenge prize dari application analysis kategori, kepada bintang, dipersilahkan, oke, halo selamat malam semuanya, kakak-kakak sekalian, terima kasih banyak, atas kesempatannya untuk berkenalan dengan aplikasi SuperMap, khususnya, yang sudah diberikan kesempatan juga, untuk mengikuti GIS Contest, terima kasih banyak, semoga, tahun depan masih ada lagi, dan seterusnya, sehingga, SuperMap bisa jadi makin super, super, super untuk GIS, terima kasih. Sama-sama. Mungkin ini challenge prize yang terakhir ya, Bu Nikma ya? Iya, ini challenge prize yang terakhir, kita masuk ke winner prize ya, untuk application analysis, jadi untuk application analysis, ada dua tim yang masuk ke winner prize nomor tiga, dan ke winner prize nomor dua, kita mulai dari nomor tiga, siapa tim yang akan mendapatkan winner prize nomor tiga? Selamat kepada Alvian, Aji, P, dan tim, dengan judul COVID-19 Dashboard, Vulnerability Map, Case Study of Bandung City, mendapatkan top prize of application analysis kategori. Selamat kepada Alvian, Aji, dan tim, yang telah memenangkan third prize of application analysis kategori. Mungkin Alvian, dan tim bisa menyampaikan pesan dan kesan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada SuperMap, yang telah mengadakan acara GIS Contest 2020 ini. Saya dan tim sangat excited sekali dengan aplikasinya. Semoga dengan adanya acara ini, kami khususnya untuk mahasiswa, terus mengupdate diri, dan ingin mengetahui juga, terutama di dunia industri, bagaimana perkembangan di dunia GIS itu sendiri. Sebelumnya, terima kasih kembali lagi. Semoga aplikasi atau SuperMap juga, lebih berkembang dan terus maju, terutama di bidang geospasial dan GIS, dan terus memajukan negara Indonesia ini. Sekali lagi, terima kasih kepada SuperMap, sukses selalu, dan semoga terus maju. Terima kasih. Oke. Baik, Alfian Aji. Terima kasih. Dan, dipersilakan, Bu Nikmat. Oke, mau masuk ke winner prize terakhir dari application analysis ya, untuk move to the next category. kita punya satu tim yang masuk ke second prize of application analysis category, yaitu, congratulations, selamat untuk Alfian, Bimmanur Said, dan Rahmat Hidayat Sirigar, karena kalian memenangkan second prize of application analysis category, describe JS contest ke-18. mungkin ini sedikit bergengsi ya, Bu ya, karena bisa berhasil second prize, dan skalanya juga cukup luas. ya, mana ini, untuk Alfian Bima, dan tim. diberikan kesempatan, silahkan, Alfian, dan Rahmat. Oke, pertama-tama, terima kasih kepada SuperMap, kemudian saya mengucapkan terima kasih pada partner saya, Rahmat Hidayat, dan juga, pembimbing kami, Mbak Gandes, Mbak Vela, dan juga senior-senior kami, di SuperMap. Harapannya, semoga ini bisa menjadi, langkah-langkah lain, untuk, lebih maju. Saya juga berharap, SuperMap bisa menjadi, aspek yang penting, dalam kehidupan, terutama dalam, recovery phase of COVID-19. Oke, thank you. Baik. Ya, mungkin, recovery, bagi COVID-19 ini, mungkin, bisa berguna ya, dari SuperMap, harapannya begitu, Alfian, ya. Dan, baik, berikutnya, adalah, nah, ini, biar, nggak melulu tentang, pengumuman, mungkin ada sedikit games, di, kahud.it, yang, akan dipandu oleh, Mbak Gandes. Ya, Mbak Gandes, waktu dan tempat, dipersilahkan. Oke, ya, sebentar ya, aku, buka dulu linknya. Oke, jadi, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku, Gandes, technical support engineer, SuperMap. Jadi, sekarang aku akan memandu, kalian untuk, main games. Ya, semoga gamesnya seru ya. Jadi, kita akan main kahud nih. Pertama-tama, kalian buka dulu, kahud.it. Bentar. Mungkin nanti bisa di, share screen ya, Mbak Gandes. Oh iya, aku belum share screen, sebentar. Mungkin bisa di, allow share screen, soalnya ini masih, disable participant share sharing. Bisa diatur di setting share screen-nya, Mas Danang. Gimana? Kayaknya masih belum bisa share screen-nya. Sebentar ya, sepertinya. Oke, sudah. Jadi, silakan dibuka link-nya, www.kahud.it, terus masukin pin-nya 6447542. Nah, nanti kalian akan diminta untuk, input name-nya, tolong pakai nama asli ya, supaya nanti kita bisa tahu, nanti winnernya siapa. Gitu. Jadi, silakan dibuka www.kahud.it, terus masukin pin-nya 6447542. Tenang aja nanti yang pernah bakal dapat hadiah, menarik banget, mahal, mahal, spesial, cuma ada kalau misalnya kalian, menang game Kahud, di acara, Jazz Contest Announcement malam ini. Silakan dibuka. Mungkin dari tim Supermap, kayaknya jangan join sih ya, anak Supermap, nggak boleh join ya, nanti, soalnya nanti menang pasti. Soalnya pertanyaannya, gampang dan, sebenarnya nggak terlalu bahas tentang Supermap, ini knowledge umum aja tentang, tentang hal-hal seputar GIS, seputar, hal-hal umum juga, bahkan tentang Supermap juga ada. Oke, ini sudah ada 12 orang yang join. Ini di sini, seharusnya ada 25 partisipan orang Supermap, ada 6. Jadi, kira-kira ada 19 orang join ya. Tadi saya lihat, ada juga ibu atau bapak dosen yang bergabung. Kalau mau join, boleh banget. Ibu, bapak, nggak apa-apa. kita main bareng-bareng, biar nggak bosen. Oke. Sudah ada 14 orang. Ini sebenarnya saran aku sih, mainnya, lawat mobile phone ya, lawat mobile phone. Terus nanti kalian lihat pertanyaannya, dari layar laptop. Tapi kalau misalnya, mau dua-duanya dari layar laptop, nggak apa-apa sih. Tapi, mungkin, jadi susah aja nanti pertanyaannya, kelihatannya jadi kecil. gitu. Buat yang belum pernah main kahut, ini nanti di awal, pertanyaan awal, kita ada kayak pemanasannya dulu. Jadi, intinya, pertanyaannya hanya akan muncul, di share screen aku saja. Nanti tidak akan muncul, di layar HP kalian masing-masing. Jadi, nanti di layar HP kalian, hanya ada pilihan jawaban, yang harus dipilih setelah, waktu yang telah ditentukan oleh pertanyaannya. Jadi, nanti di awal akan ada pertanyaannya muncul dulu, terus habis itu, kalian bisa milih setelah, waktunya mulai. gitu. Dan, teksnya, semua teks hanya akan ada di layar share screennya saja. Ini lagunya kok suram banget, bentar ya, aku ganti. Nah, ini mungkin, sebenarnya aku belum, belum share screen lagu ya, suaranya. Oke. Dari tadi ternyata belum share screen, eh, belum share soundnya. Oke, nggak apa-apa. Baru 17, harusnya ada 19 ya, yang join. Kita tunggu lagi dua orang. Ini hadiahnya lebih menarik loh, daripada hadiahnya JS Contest, jadi kalau nggak join, rugi banget ini. Teman-teman, kurang dua lagi. Atau, sudah semuanya ini? Oke. Siapkan, mental, mental. ini soalnya gamesnya bukan cuma menjawab dengan benar, tapi harus cepat-cepetan. Karena walaupun jawaban kalian benar, tapi nggak cepat, tetap kalah. Jadi memang, salah satu faktor terbesarnya adalah seberapa cepat internet kalian ya. Jadi kalau pakai provider-provider yang banyak dikomple, mungkin bermasalah. Nggak, ini nggak bermaksud apa-apa. Tapi, pokoknya siap-siap aja. Sudah 18 orang. Mungkin sampai 1945. Aku tunggu. Jadi nanti, aku ingatkan sekali lagi bahwa pertanyaannya hanya akan muncul di share screen aku. Jadi pertanyaannya tidak akan muncul di layar kalian, di tempat kalian login kahutnya, tapi hanya bisa muncul di share screen aku. Begitu juga nanti di pilihan jawaban. Pilihan jawaban, teksnya akan muncul di aku. Nggak muncul di kalian. Jadi di kalian nanti hanya pilihan gambar warnanya saja. Jadi kalau misalnya jawaban yang benar ada di pilihan kotak yang warna pink, berarti nanti kalian harus tap warna pink di tempat kalian login kahut. Entah itu di laptop ataupun di HP kalian masing-masing. Oke, sepertinya sudah 19 orang bergabung ya. Oke, mungkin langsung aja kita mulai. Mari kita siap-siap. Start. Oke, kita mulai. 3, 2, oh ada hal kanya ternyata. 3, 2, 1. Ini pemanasan dulu pertama. Silahkan tap apapun. Jadi ini ada 4 pilihan. Wih, langsung terang banget ini. Di sini ada 4 pilihan. Nanti kalian pilih kotak yang benar. Nah, di sini sih sebenarnya benar semua ya. Ini di set benar semua. Ini buat latihan aja. Jadi kurang lebih cara bermainnya seperti itu. Jadi pilih kotak yang paling benar. Kotak dengan jawaban yang paling benar. Dan kalian harus stand by untuk lihat di layarnya. Oke, kita lihat. Ini berarti yang paling di atas adalah yang paling cepat jawabnya. Ya, Jaya Andara. Selamat kamu sudah menabung 900 sejak awal ya dengan pertanyaan yang paling mudah. Lanjut kita ke next question. Apa yang dilakukan oleh GIS? Ini agak panjang. Silahkan dibaca. Perlahan-perlahan. Apakah yang yang pink, yang biru, yang kuning, atau yang hijau? Sudah 16 orang menjawab. Ini kalau kalau join GIS contest seharusnya tahu lah ya. Yang benar-benar. Yang benar adalah capture, store, manipulate, analyze, dan manage data. Lebih tepatnya untuk data spasial. Oke, kita next. Apakah dia masih di posisi pertama? Iya, dia masih di posisi pertama. Yang kedua ada Ferry Handika. Oh, yang itu ini hadiahnya cuma dua. Jadi, walaupun nanti di akhir ada podiumnya untuk tiga pemenang, tapi hadiahnya cuma dua. Jadi, silakan berpacu ya dalam melodi. Enggak, deng. Oke, lanjut. Siapa yang menciptakan GIS? Ini jujur, aku tahu aja baru setelah aku bikin game ini. Sebelumnya aku enggak tahu. Tapi barangkali kalian ada yang tahu, silakan. Ini udah aku kasihin sedikit. Mungkin kalau kalian teliti bisa tahu nih mana jawabannya yang benar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kayaknya Christopher Columbus. Iya, ini udah ada hintnya loh. Udah ada love-love-nya kayak gini. Harusnya kalian pilih yang ini. Benar. Jadi, yang menciptakan GIS adalah Bapak Roger Tom Limson. Gitu. Iya, Dea. Sayang sekali. Aku udah bantu kamu loh. Padahal buat ngasih jawaban mana kira-kira yang paling benar. Tapi ternyata Ferry Hadika sekarang yang pertama, yang kedua, dan Nasmi. Selisi poinnya lumayan sedikit ya. Hanya beda 45. Kita lihat, apakah Ferry masih bertahan di pertanyaan yang keempat? Ini masih easy lah ya. Apa sih, GIS itu? Apakah sistem? Apakah peta? Apakah makanan yang enak? Atau jawaban yang paling panjang? Biasanya jawaban yang paling panjang itu yang benar. Kalau di soal-soal PKN ya. Iya, bener. 16 orang menjawab tepat. Jadi GIS adalah, ini panjang banget lah ya. Nggak usah aku baca. Kita next aja langsung ke pertanyaan berikutnya. Ferry masih di posisi yang pertama, ada Ferry. Yang kedua, ada Ferry lagi. Ini jangan-jangan Ferry, ini Ferry yang berbeda kan ya. Jangan-jangan dia join pakai dua akun. Beda-beda. Langsung dijawab langsung diklarifikasi. Jangan-jangan pakai dua akun biar bisa menang dua-duanya. Nggak, Deng. Lanjut. Dari manakah yang paling menjelaskan tentang bagaimana GIS itu bekerja? Apakah yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat? Ya, kalian belajar dari pertanyaan sebelumnya ya. Yang paling panjang adalah jawaban yang paling benar, pintar. Next. Ferry Handika masih yang Ferry, maaf, bukan Ferry ya. Ferry Handika masih yang pertama, Ferdino yang kedua, ada Bintang. Dia sekarang sudah mulai menyusul di posisi yang keempat, dan yang terakhir, yang bukan yang terakhir, yang kelima, ada Dwiki. Oke, kita next lagi. Kalau misalnya nih, kita mau menganalisis hutan, kira-kira apa aja sih yang bisa kita achieve pakai GIS? Ini kurang ya pertanyaannya, gimana sih, Gendes? Apa-apa deh. Saya kira apa aja sih yang bisa kita achieve kalau misalnya kita mau menganalisis hutan menggunakan GIS? Iya, benar. Wah, ternyata lebih banyak yang memilih yang warna biru. Three location and three growth rates. Ya, emang sih, karena ada three-three-nya ya, di sini makanya kalian di sini jawabannya. Tapi nggak sebenarnya kita bisa menganalisis semuanya ya, apalagi menggunakan GIS. Oke, kita next. Wow, Pak Dianika masih bertahan di posisi yang pertama. Lumayan nih, biar skornya sudah 200. Apakah dia tetap bertahan sampai terakhir? Kita next dulu. Kita lihat di pertanyaan nomor tujuh. Nah, ini pertanyaan yang saya yakin kalian nggak tahu sih. Makanya kita taruh di sini. Karena yang menang berarti yang hoki. Oke, kapan GIS pertama kali digunakan di komputer? 1981. Oke. Wah, ternyata lumayan juga ya. Jauh ada enam orang ya. Pasti kalian pilih yang tengah-tengah. Nggak ada yang ternyata yang paling kecil. Ya udah, nggak apa-apa. Wah, ternyata Varihandi masih yang pertama. Luar biasa ya, pengetahuan GIS-nya Varihandi. Kan ini tidak dirakukan lagi ya. Ini bisa menjadi GIS ambassador supermap mungkin ya. Oke, kita next dulu. Pertanyaan nomor delapan. Ini double points loh. Ini gede banget nih poinnya. Kapan supermap pertama kali ditemukan? Iya, jawabannya adalah 1997. Ini kalau kalian pernah join webinar-webinarnya supermap, ini adalah salah satu hal yang disebutkan paling awal. Kapan sih supermap ini dilahirkan? Jadi, kita lahir tahun 1997 di Beijing, China. Oke, next. Wah, luar biasa nih Varihandi K ya. 6.967 untuk skor tertinggi di Varihandi K. Yang kedua ada bintang T. Oke, kita next lagi di pertanyaan nomor 9. Double points lagi. Ini semua adalah produk supermap kecuali... Wah, susah banget ini. Susah banget, susah banget. Sumpah. Karena semuanya depannya AI ya. Karena supermap kan produk-produknya depannya AI semua. Tapi kira-kira mana nih yang bukan produknya supermap? Kepo deh, aku yang jawab salah siapa. Oke. 18 orang, ya benar. Ternyata masih ada satu yang belum tepat. Supermap iClient. Jadi, supermap iClient ini bagian dari produknya supermap juga yang dia menyediakan source code untuk development. Yang bukan ada iPhone. iPhone bukan punya supermap ya. iPhone punya yang lain. Wah, ini sebut merek lagi. Gak apa-apa deh. Oke, Varihandi kan masih pertama. Yang kedua ada bintang. Yang ketiga ada fairy. Oke, Vari, Ferry, Ferdino. Luar biasa nih. F semua. Aku juga Firdausi. Oke, gak penting. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 10. Jadi, apakah supermap hanya bisa menampilkan satu peta atau menyimpan dalam satu workspace atau project file? Atau bisa lebih? iya, bangga ya. Aku ternyata kalian menjawabnya. Menjawab benar lebih banyak. Jadi, memang supermap kalau kalian mengerjakan lebih dari satu map, satu scene, satu layout, itu bisa disimpan di dalam file project yang sama. Oke. Varihandi kan masih yang di pertama yang terhadap bintang. Yang ketiga ada fairy bakti. Oke, ingat. Hanya ada dua juara. Walaupun nanti podiumnya sampai tiga, tapi yang juara kita kasih hadiah cuma sampai juara dua ya. Oke, ini yang di Indonesia loh ya. Ini posternya aja Indonesia JS Contest. Kira-kira mana sih yang bukan? Yang bukan adalah Mepeton. Wah, ini masih ada jawabnya yang application analysis. Tadi kan disebut Bapak, Ibu, siapa yang menang di application analysis? Jadi, yang belum, yang bukan kategori JS Contest adalah Mepeton. Sisanya, application analysis, mapping, dan JS Video Campaign ini ada di JS Contest yang tahun ini. Tahun lalu, maaf. Apalagi yang JS Video Campaign ini dia hanya ada di Indonesia. Untuk di negara lain, nggak ada. Jadi, ini eksklusif kita selenggarakan hanya untuk di Indonesia. Betul. Oke, Varihandi kan dan bintang masih yang pertama. sama luar biasa ya. Ternyata koneksi kalian cepat juga ya. Selain dari jawabannya bener, tapi koneksinya cepat. Avian IG is making a comeback with three in a row. Luar biasa, Avian IG. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 12. Case data terdiri dari dua informasi yang berbeda berikut ini. Yaitu Spatial Factor, Spatial Attribute. Ya, yang betul adalah Spatial and Attribute Data. Jadi, setiap data spasial dia tidak hanya menyimpan informasi ke ruangannya saja, tapi juga informasi lain berupa data atributnya. Gitu. Oke, 8 orang menjawab dengan tepat. Wow. Wow, membanggakan sekali ya Fahri Handika masih di posisi pertama, begitu juga dengan bintang. Kita next lagi. Ada berapa banyak pulau? Ini kita refresh-in dikit lah ya, nggak bahas tentang GIS. Ini yang tepat adalah yang hoki. Karena aku yakin kalian mungkin tidak banyak yang tahu ada berapa banyak pulau di Indonesia. Eh, ternyata banyak yang tahu. Luar biasa. Ya, benar. Ada 17.500 aku orangnya ngejudge ya. Ternyata banyak juga yang pintar-pintar. Oke, Fahri Handika dan bintang masih di posisi yang pertama. Kita next lagi. Pertanyaan nomor 14. Kalau misalnya kalian di-invite nih tanggal 30 Februari nanti buat ke Beijing. Kira-kira mau datang nggak? Kalau aku sih... Kalau aku sih... Kalau aku sih... 30 Februari kan nggak ada teman-teman. Kan Februari cuma sampai tanggal berapa nih? Februari hanya sampai tanggal 28. 30 Februari ini nggak ada. Ternyata yang dijawabnya banyak ya. Oke, ternyata Fahri Handika masih... masih di posisi yang pertama. Yang kedua masih ada bintang. tang. Kak Ganes-nya putus ya, Mas? Iya, nih. Sepertinya agak putus-putus Mbak Ganes. Halo? Oh, gitu. Halo, Mbak Ganes. Bentar. Halo? Oke. Aku kedengeran kok. Kedengeran. Masih agak putus-putus ya. Gak Ganes. Oke, sepertinya Mbak Ganes lost connection ya. Oke. Kita tunggu sebentar ya. Karena yang ditunggu-tunggu adalah pengumuman juara 1 dan 2-nya. ini lumayan nih apa namanya hadiah dari juara 1 dan juara 2. Walaupun kahut doang ya. Tapi tadi lumayan lumayan mikir ya teman-teman tadi karena kan GIS dan mungkin karena bahasa ini. Eh, maaf banget. Iya. Halo, Mbak Ganes. Aduh, pas banget lagi ya di pertanyaan terakhir. Ya udah, gak apa-apa. Yang pertanyaan terakhir tadi nilainya 0 semua kok karena lost connection dari aku. Jadi kita total hanya ada 14 pertanyaan tadi. Juara keduanya ada Bintang. Juara pertamanya ada Fary Handika. Ya, selamat kepada Fary Handika dan juga Bintang kan telah memenangkan game kali ini. Untuk Ferdino kamu apresiasinya cukup di-verbal saja ya. Untuk hadiahnya belum bisa untuk saat ini. Jadi untuk Fary Handika dan Bintang saja yang dapat hadiah. untuk pengiriman hadiah nanti akan kita hubungin secepatnya. Hadiahnya insya Allah menarik. Insya Allah semoga kalian bisa menyimpannya sampai akhir hayat. Yailah. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah join game. Semoga tadi di terakhir ada technical issue ya karena internetnya ternyata malah dari aku yang bobrok gitu. Tapi thank you banget sudah antusias untuk join dan selamat kepada para kemenang. Oke, mungkin untuk selanjutnya bisa aku serahkan ke Danang lagi. Silahkan Danang. Mas Denang, sorry, di-mute, Mas. Terima kasih sudah mengingatkan. Sekali lagi selamat kepada pemenang dan oh iya ini Mbak Bendis ini punya bakat juga untuk melawak ya ternyata. Oke. Oke, karena sudah pukul 8 biar kita tidak terlalu malam. Kita lanjut acara selanjutnya yaitu dashboard design kategori announcement untuk GIS Contest 2020. baik Mas Ismet diperistilahkan. Baik, terima kasih Mas Danang. Untuk kategori dashboard design pemenangnya adalah Ya, selamat untuk Bintang Jepra dan Tim memenangkan juara pertama ya untuk dashboard design kategori ini. Selamat Mas Bintang dan Tim Seperti biasa ya Mas Bintang mungkin setelah memenangkan ada beberapa kategori kan tadi dua ditambah kahutnya tadi mungkin kesan-pesannya juga lebih beda nih silahkan. Halo, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya untuk berbicara lagi. Terima kasih banyak kepada tim dari Supermap yang sudah mau menerima pertanyaan-pertanyaan aku selama GIS Contest ini Kak Gandes Kak Ismet Kak Vela dan Mas Danang juga yang sudah mau mengerjakan GIS Contest ini walaupun kita LDR dan juga Matriski tapi Alhamdulillah bisa selesai. Terima kasih kepada Supermap. Baik Bintang mungkin bisa dilanjutkan ke pengumuman yang selanjutnya yaitu yang ini mungkin kategori yang terakhir karena seperti yang disebutkan tadi bahwa GIS Video Campaign ini eksklusif sendiri untuk negara Indonesia dari global hanya Indonesia yang mempunyai kategori ini. Baik kepada Mbak Vela waktu dan tempat diberi silahkan. Terima kasih Mas Danang jadi untuk kategori terakhir memenang GIS Video Campaign kategori Indonesia GIS Contest 2020 dimenangkan oleh Selamat untuk Alfian Aji dan Tim dengan judul Project COVID-19 Dashboard Vulnerability Map Case Studio of Band Music untuk pemenang di Challenge Prize GIS Video Campaign Oke ini merupakan pemenang yang terakhir yang diumumkan kepada Alfian Aji Silahkan Halo Alfian Aji Ya Baik Terima kasih sebelumnya Saya ucapkan terima kasih kembali kepada SuperMap yang sudah mengadakan acara GIS Contest 2020 ini sangat luar biasa saya tidak bisa mengucapkan kata-kata lagi selain beri-beri terima kasih jadi kedepannya memang semoga SuperMap jadi sukses lebih maju lagi terutama di bidang industri geosiklasial terima kasih terima kasih terima kasih Alvin Aji Alvin Aji ini juga menang di beberapa kategori ya Alvin ya kali lagi selamat dan mungkin ini teman-teman yang mengikuti GIS Contest 2020 ini mungkin ada yang masih mahasiswa dan mungkin juga ada yang sudah lulus karena ini kan diadakan di tahun kemarin dan untuk yang selanjutnya ini yang informasi yang terupdate yang terbaru ini yaitu bahwa Indonesia GIS Contest 2021 ini akan segera diadakan dan mungkin ada sedikit suplikan teaser videonya ini saya bagikan oke ini ada dikit teaser silahkan teman-teman menonton selamat selamat menikmati oke mungkin itu dari teaser videonya JS Contest di 2021 dan mengingatkan sekali lagi teman-teman jangan lupa untuk mengisi link registrasi yang ada di kolom chat dan kemudian sebelum saya tutup mungkin dari teman-teman rekan-rekan supermap mungkin ada yang menyampaikan sepatah dua patah sebelum atara ini ditutup mungkin ya mungkin dari Ibu Nikma atau Mbak Gendis mungkin akan memberikan lawakan lagi Mbak Gendis kalau ada teman-teman yang halo jangan lupa foto ya ya ini di sesi akhir ini kita ada foto baik teman-teman yang lain nggak ada yang dari supermap oh itu kalau kalah supaya di sini link di dot-license IGC ya ke 2020 untuk pengiriman hadiahnya jadi kalau nggak ngisi nggak dapat hadiah ya nanti ya nanti registrasi linknya itu nanti berguna untuk pengiriman hadiah ke pemenang gitu ya karena ada kolom rekeningnya dan sebagainya oke dan mungkin untuk yang terakhir mungkin dari teman-teman peserta ada yang ingin menyampaikan kalimat-kalimat yang terakhir mungkin eh bukan kalimat terakhir patah dua patah sebagai penutup nggak ada ya oke baik nah ini pada akhirnya oh ya kita akan foto dulu ya mungkin bisa di bantu foto untuk teman-teman yang lain laptop oke ini ada 23 participant oke ini tolong Roshita Rahmat Hidayat Siregar sama Dodi Kurniawan mungkin bisa di open camera ya halo ya Roshita ya Rahmat Hidayat sama oke ini mungkin yang punya lighting mungkin dipakai lightingnya terus sama giginya nanti ditunjukin ya Mbak Vela mungkin bisa senyum sedikit Mbak kalau misalnya ada yang tidak jadi nggak bagus video-nya karena pakai virtual background mungkin nggak usah pakai virtual background dulu nggak apa-apa biar mukanya tetap kelihatan ini sepertinya ada Ihda dan Kartika yang sedikit bermasalah saat pakai virtual background kalau misalnya lebih bagus kalau nggak pakai kayaknya nggak apa-apa nih nggak usah pakai virtual background dulu oke ini Dodi Kurniawan masih nggak bisa open camera ya bentar tak ganti virtual background-nya dulu oh iya oh iya monggo tadi yang menang Kak Hood Games siapa? Faradi bisa anggap tangan ya tadi satunya bintang satunya bintang satunya Fari Handika oh ini Fari Handika selamat ya harusnya tadi aku ada sesi minta mereka barengan buat di foto ya ini nggak apa-apa deh Fari Handika ini kuliahnya di mana? di Gajah Mada oh Gajah Mada oke selamat ya Fari Handika luar biasa loh keren mau ya diajak mau ya diajak ke Beijing tanggal 30 Februari aduh nanti saya adakan 30 Februari bukan Beijing oke ditunggu oke mungkin nggak apa ya atau masih nunggu Dodi dulu oke ya ini semua kita bergantung kepada Dodi ayo ayo Dodi ini kalau boleh tahu teman-teman itu ya masih jalan kuliah ya ini ya perkuliahannya lancar ya ampun mas lancar kak kuliahnya lancar mas internetnya yang nggak oh nyindir Mbak Gandes ini Mbak Gandes besok lagi kalau ngadain asara gitu di prepare dengan baik dulu ya internetnya kasihan ini yang bergabung virtual backgroundnya doang nih kartika hello kameranya hitam nggak apa-apa kelihatan makanya lanjut aja mas oke nggak apa-apa ya oke ya kita saya hitung ya satu dua tiga oke oke lagi gaya bebas aja sih satu dua tiga sip oke baik oke ini udah ya mungkin ini foto-foto ini mungkin sebagai penutup ya dan mungkin apabila ada pertanyaan atau informasi yang ingin diketahui teman-teman lebih lanjut bisa di email-email atau mungkin bisa di whatsapp tapi yang whatsapp bisnis ya yang kemarin teman-teman dihubungi oleh nomor WA superman yang whatsapp bisnis oke baik GIS contest announcement 2019 ini saya tutup dan harapannya adalah semoga produk-produk dari superman GIS ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua terlebih untuk pengetahuan wawasan dan semoga ilmunya bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu terima kasih salam ya terima kasih teman-teman teman-teman